Menyebut kemeriahan Hari Keberdekaan Republik Indonesia ke-77, berbagai pernak pernik merah putih khas 17 Agustus sudah dapat dijumpai di berbagai ruas jalan di Kota Batam. Di Kota Batam, penjual bendera dan umbul-umbul serta pernak pernik lain khas Agustusan sudah mulai terlihat sejak satu minggu yang lalu. Beberapa pernak pernik khas 17-an seperti bendera dengan berbagai ukuran, umbul-umbul bambu merah putih hingga ornamen bernuansa merah putih sudah dapat ditemui di sepanjang ruas jalan yang ada di Kota Batam. Salah satunya Rudy, seorang penjual pernak pernik merah putih khas kemerdekaan yang menekuni usaha musiman di Jalan Laksamana Bintan ini. Selama 10 tahun terakhir, setiap menjelang 17 Agustus, Rudy selalu menjajakan bendera dan pernak pernik penuansa merah putih di lokasi ini. Sehingga hari ini, Rudy mengaku penjualannya masih sepi. Tahun ini justru diperkirakan omsetnya akan menurun. Hal itu disebabkan oleh banyaknya penjual pernak pernik seperti dirinya dari luar Kota Batam. Rudy menambahkan, justru saat puncak pandemi dan pemberlakuan PPKM tahun lalu, omsetnya melambung tinggi. Saat itu Rudy nyaris tanpa pesaing asal luar kota. Kalau pandemi kemarin kan pedagangnya itu kan banyak kan nggak bisa masuk di Batam. Jadi setelahnya penghasilan agak lumayan lah untuk posisi kita yang tinggal di Batam. Tapi sekarang kan udah banyak yang masuk, ya berbagilah akhirnya kan berikutnya. Jadi justru malah setelah pandemi malah sepi ya Pak? Sepi-sepi kali itu enggak, tapi setelahnya omset dari tahun-tahun yang kemarin. Lebih ramai yang pandemi. Karena pendatang, penjual pendatang itu tidak ada yang tahun kemarin malah. Sekarang kan rame ya itu. Saat mendekati 17 Agustus nanti, Rudy berharap omset penjualannya dapat naik. Penjual bendera dan pernak pernik bernuansa merah putih yang berlokasi di Simpang Kuda Sungai Panas ini akan mulai buka pukul 7 pagi hingga 10 malam sampai tanggal 17 Agustus nanti. Demikian Rizkar Sinta melaporkan dari Batam.